Sepertinya Survival RUNEXT masih menarik perhatian lepas umumkan line-up debut hingga dibandingkan dengan Zero Base One. Grup jebolan RUNEXT sendiri memiliki enam anggota dengan nama Eilid sedangkan Bus Planet menghasilkan Zero Base One. Baru-baru ini ada bukti yang ditemukan penggemar terkait kemungkinan kecurangan yang dilakukan RUNEXT. Acara Survival Musim Panas tidak perlu diragukan lagi, terlebih program Hype dan Believe Lab RUNEXT. Selama beberapa minggu terakhir terdapat 22 peserta pelatihan yang bersaing untuk mendapatkan kesempatan debut sebagai girl group berikutnya. Pada 1 September, episode terakhir telah ditayangkan dan bersamaan dengan hal itu, muncullah pengumuman untuk line-up debut. Enam peserta pelatihan dikonfirmasi berada di line-up debut Eilid meskipun netizen tidak senang dengan beberapa anggota. Secara khusus, banyak yang marah dengan perubahan mendadak dalam proses pemungutan suara. Meskipun diiklankan sebagai proyek global, episode terakhir mengungkapkan bahwa suara internasional tidak disertakan dan grup suara tersebut hanya akan menentukan dua anggota grup. Fans sudah curiga dengan line-up yang dicurangi setelah acara tersebut menyingkirkan salah satu trainee paling populer secara global. Hanya satu hari setelah penampilan selesai, banyak yang percaya bahwa mereka sebenarnya sudah diberi bukti yang memperkuat asumsi mereka. Melihat pola debut grup survival lainnya, bisa dilihat bahwa secara umum ada polanya. Dalam kasus grup Zero Base One, setelah final ditayangkan, akun media sosial mereka adalah hal yang pertama mereka buat. Hal tersebut dilakukan untuk mempromosikan grup di setiap kesempatan. Dalam kasus Ailid, salah satu promosi pertama mereka adalah mengumumkan melalui Vogue Korea. Meskipun grup tersebut terlihat cantik, banyak yang bertanya-tanya bagaimana mereka bisa tampil begitu cepat setelah final. Line-upnya baru saja diumumkan kemarin dan sudah di Vogue. Hasilnya diumumkan kemarin, secara logika bagaimana bisa. Meskipun penjelasan yang mungkin adalah bahwa seluruh peserta yang lolos ke babak final di foto untuk berjaga-jaga. Banyak yang percaya bahwa ini menunjukkan line-up tersebut sudah dipilih sebelumnya sejak awal. Berikut beberapa komentar netizen. Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikan bahwa pertunjukan itu dicurangi. Faktanya hal ini telah terjadi ketika para anggota baru saja diumumkan kemarin, hanya menunjukkan bahwa keseluruhan pertunjukan telah dicurangi dan sudah ditentukan sebelumnya. Siapa yang akan menang dan siapa yang akan tersingkir. Aku rasa aku belum pernah melihat sebuah program yang secara terang-terangan mengakui kecurangan dalam line-up mereka seperti ini. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!